Sedikitnya 41 orang tewas akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat di Korea Selatan. Hujan deras telah melanda negara tersebut sejak tanggal 9 Juli dan diperkirakan akan terus berlanjut di beberapa wilayah. Tim penyelamat berhasil menemukan 7 mayat di dalam terowongan yang terendam banjir, di mana sekitar 15 kendaraan terjebak. Lebih dari 400 petugas penyelamat, termasuk penyelam. Bekerja keras untuk menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam terowongan yang masih penuh dengan air dan lumpur. Bendungan di Provinsi Cungceong Utara juga menghadapi risiko meluap, sehingga ribuan orang dievakuasi sebagai tindakan pencegahan. Total 22 orang tewas dalam bencana ini. Dengan tanah longsor yang menyebabkan 5 korban jiwa dan 2 orang tewas akibat bangunan runtuh. Selain itu, 14 orang dilaporkan hilang dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka akibat hujan lebat sejak beberapa hari yang lalu. Meskipun laporan terbaru tidak memberikan detail penyebab kematian tambahan, lebih dari 1.500 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan ribuan lainnya kehilangan pasokan listrik. Bencana ini menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan akibat cuaca ekstrim dan membutuhkan upaya evakuasi dan bantuan yang cepat dan efektif bagi para korban. Terima kasih telah menonton!